Oke, bicara karir itu bicara usaha, sering sekali kita membutuhkan PMA, seringnya pemenanaman modal asing ya, penanaman modal asing itu hal-hal yang duniawi, tapi saya ingat ini untuk smart listener semua bahwa karir itu adalah penanaman modal akhirat, pertama kita ingat ya bahwa di Islam itu ada tiga yang membuat kita menjadi amal jariah yang tidak terputus, pertama adalah sedekah, kebayang gak sih smart listener kita gak mungkin sedekah kalau kita gak punya uang, Betul, untuk itu kita harus gerajin bekerja keras untuk mendapatkan uang, ujungnya gak cuma untuk memperkaya diri gitu, tapi bagaimana kita bisa membuat sedekah lebih banyak, amal jariah kita juga lebih panjang gitu ya, itu sedekah adalah membuat kita memotivasi untuk bekerja lebih keras Smart FM, Smart, Smart Career Smart listeners, belakangan ini banyak sekali ya fenomena di mana media memblow up sosok-sosok yang dilabeli sebagai crazy rich atau sultan, hal ini kemudian memacu milenial untuk pengen juga nih menjadi crazy rich atau sultan, tapi kok hobinya rubahan ya, nah tapi mereka juga ingin menjadi sultan ini dengan cara-cara instan, Mungkin salah satu caranya adalah menjadi hacker atau mengikuti investasi bodoh Di Smart Career kali ini saya akan berbincang bersama salah satu narasumber dari Smart Career yaitu Mbak Mia Merin Kita akan berbincang seputar topik karir adalah penanaman modal akhirat Halo Mbak Mia, apa kabar? Kabar baik Mbak Maria, senang banget ya Maria itu singkatan manfaat Indonesia Raya Wah, amin 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 Saya setiap kali melihat Mbak Mia sharing tentang karir, itu energi positifnya selalu saya ikut gitu ya Nah Mbak Mia, seperti tadi topik yang sudah saya pis di awal bahwa milenial saat ini tuh pengen sekali juga menjadi sultan, tapi hobinya rebahan Bagaimana Mbak Mia melihat fenomena-fenomena seperti ini? Oke, baik Mbak Maria, saya melihat milenial ingin menjadi sultan gitu, sultan itu adalah singkatan sukses tanpa kesulitan gitu ya, jadi mereka ingin banget sukses tapi gak usah kerja keras gitu Tapi sebenarnya mereka juga rebahan ya, rebahan itu resah tapi ingin juga bawa perubahan gitu Jadi caranya gimana banyak sekali para milenial ini dalam tanah kutip tertipu ya dengan investasi bodong Pokoknya transfer aja sekian nanti uang Anda akan datang berlipat-lipat seperti itu Makanya akhirnya banyak yang ikut-ikut investasi bodong tapi kok justru gak datang-datang ya uangnya, akhirnya ujungnya penipuan gitu Selanjutnya juga karena ingin cepat jadi sultan gitu ya, wah ujungnya kayaknya lebih seru nih kalau dalam tanah kutip jadi hackers gitu ya Dan ini tidak patut dicontoh ya, kenapa? Karena Indonesia terkenal loh salah satu negara yang hackernya itu justru paling keren Paling gitu dan patut diwaspadai, jadi kebayang ya yang bikin programnya dari negara lain hackersnya dari Indonesia gitu Ujungnya kenapa? Karena mereka menganggap bahwa dengan jadi hackers atau hal-hal yang negatif itu lebih mempercepat mereka mendapatkan uang gitu Jadi uang itu menurut mereka adalah tujuan utama dalam berkarir Tapi kembali lagi halnya yang negatif, karena sebenarnya sultan di luar sana kita melihatnya bukan prosesnya Harusnya melihat prosesnya dari sebelum mereka jadi sultan ya gitu Iya betul, betul, betul Karena kita melihatnya hasilnya sekarang kan gitu Jadi wah keren ya jadi si A jadi si B gitu Makanya pentingnya nih para millenials melihat sultannya sukses tanpa kesulitan itu jangan suksesnya dulu Tapi bagaimana kesulitannya itu gitu Untuk pembelajaran kita bersama pastinya Betul, betul, betul Nah lalu aktivitas atau gerakan apa sih yang harus dilakukan para millenial ini biar mereka tuh sadar bahwa sukses itu butuh proses loh Betul, betul Oke Mbak Maria Sukses butuh proses gitu ya Sukses butuh proses itu, sukses itu artinya suka proses Nah ya berarti kalau suka proses berarti dari hal yang negatif menjadi hal yang positif Saya ambil dari kata akronim ya, dari kata karir Karir itu mungkin ide-ide milenial, kayaknya gitu ya dari millenials yang punya pemikiran kaya Negatifnya kaya, coba yuk kita rubah jadi karya Gitu ya, nah itu beda tuh Merubah mindset Merubah mindset Kaya jadi karya Terus A nya apatis Apatis itu karena kita suka rebahan ya Apalagi kalau hujan-hujan, aduh mager banget gitu Siapa itu? Apatis itu kita menjadi, kita rubah jadi sesuatu yang antusias gitu Dari kata A Terus R nya, R nya apa? R nya itu adalah kita resah dengan masa depan Resah tuh rebahan ya Resah bawa perubahan Menjadi R nya kita ganti jadi rajin Rajin apapun Rajin itu gak perlu misalnya kita hitung-hitungan gitu Jangan sebentar-sebentar wanitiro, wanitiro gitu Rajin aja itu akan banyak membawakan satu perubahan yang positif ya Oke, karir sudah K-A-R-I gitu ya I nya apa? Sering sekali, kita kalau melihat Sultan, melihat Krejiris Kita iri Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi kita rubah deh Ke hal yang positif menjadi ide Dia seperti itu seperti apa ya? Waktunya seru juga nih kalau saya punya ide baru gitu ya Oke, terakhir adalah R nya R nya itu pastikan bahwa Sahabat Millennial jangan risau Tapi fokusin ke rencana Nah rencana ini kayak Google Map nya kita Supaya kita lebih terarah gitu Jadi kalau misalnya kita punya rencana Pasti Mbak Maria setuju Kalau kita punya Google Map Kalau ada yang macet-macet dikit Kita punya jalan pikus Karena tujuannya udah jelas gitu Berarti semua hal-hal negatif yang ada di pikiran kita Harus kita rubah menjadi hal-hal yang positif Seperti itu ya Mbak Mia Lalu kita masuk ke Tapi kita nih Karir adalah penanaman modal akhirat Apa sih maksudnya Mbak Mia? Oke Bicara karir itu bicara usaha Sering sekali kita membutuhkan PMA Seringnya penanaman modal asing ya Penanaman modal asing itu hal-hal yang duniawi Tapi saya ingatin nih untuk smart listener semua Bahwa karir itu adalah penanaman modal akhirat Pertama kita ingat ya bahwa di Islam itu Ada tiga yang membuat kita menjadi amal jariah yang tidak terputus Pertama adalah sedekah Kebayang gak sih smart listener Kita gak mungkin sedekah kalau kita gak punya uang Betul Untuk itu kita harus gerajin bekerja keras Untuk mendapatkan uang Ujurnya gak cuma untuk memperkaya diri gitu Tapi bagaimana kita bisa membuat sedekah lebih banyak Amal jariah kita juga lebih panjang gitu ya Itu sedekah adalah membuat kita memotivasi untuk bekerja lebih keras gitu ya Kedua adalah ilmu yang bermanfaat Itu salah satu amal jariah Nah ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya lebih jelek Adalah pada saat kita bekerja Karena banyak ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di sekolah Mbak Maria dapetin gak di sekolah misalnya rasa kecewa seperti apa Pasti gak ada gitu Itu terjadi di dunia karir bagaimana dikecewakan atasan Bagaimana kita melalui satu kompetisi Dimana proses rekrutmen begitu banyak Hal-hal yang banyak ilmunya justru ada di perusahaan Nah ilmu yang diamalkan Kembali lagi ilmu yang diamalkan pada saat kita sudah berilmu Kita bekerja dan bermanfaat untuk orang banyak Itu jadi amal jariah kita juga gitu Jadi pada saat kita sharing-sharing ilmu di perusahaan Jangan pelit-pelit gitu Jangan sampai ah kan saya senior Kalau anak baru cari aja sendiri ilmunya Jangan-jangan nanti malah ilmu kita terputus Gitu ya Nah terakhir nih Anak yang soleh yang mendoakan orang tua Nah maksudnya apa? Ingat-ingat juga bahwa karir kita itu jadi legasi Jadi warisan Jadi misalnya kesuksesan saya hari ini bisa jadi Itu bukan karena saya Tapi karena kebaikan orang tua saya Karena mungkin orang tua saya pernah misalnya membantu si A Eh pas pada saat saya mencari kerja Si A itu yang menolong saya Setuju gak Mbak Maria? Setuju sekali Nah itu akhirnya menjadi satu proses yang cukup panjang Dimana mungkin dalam tanda kutip orang tua kita sudah almanhum Tapi kok ternyata masih banyak kebaikan-kebaikannya ya Itu yang dimaksud penanaman modal akhirat Seperti itu ya Lalu kemudian apa nih yang harus dilakukan oleh milenial ini Agar mereka bisa tadi yang seperti merubah mindset yang positif Kemudian bisa juga mengamalkan yang amal jariah tadi Itu apa sih Mbak yang harus dilakukan saat ini Yang dilakukan saat ini seperti yang tadi saya bilang Dari hal yang negatif ke positif Pentingnya adalah kita karya gitu ya Kita buat karya apapun gitu ya Buat karya Terus juga kita rajin Terus juga kita antusias Yang tadi bicara karir tadi ya Dari karya Antusias Rajin Banyak ide Terus pastikan kita juga punya rencana Karir itu perlu direncanakan gitu Seperti Misalnya kita nanti 5 tahun kehidupan Kita mau ngapain? Gak usah 5 tahun deh Besok aja kita mau ngapain ya gitu Jangan sampai Sudah harus terklet nih ya Jangan sampai Anda banyak main games Ada level 1, level 2, level 3, level tertinggi Tapi hidup Anda gak masuk level apa-apa Sayang banget gitu Oke baik Mungkin di sesi terakhir ini Mbak Mia bisa memberikan kesimpulan dari topik kita Dalam podcast kali ini Oke kesimpulannya Para millenials Bahwa smart listener semuanya Itu adalah Smart listener yang aduhai Para millenial yang aduhai Maksudnya apa? Aduhai itu agen dunia akhirat Pastikan apapun yang Anda kerjakan Menjadi karir Anda Dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat Demikian Mbak Maria Oke terima kasih Mbak Mia Atas perbincangannya dalam Smart career episode kali ini ya Karir adalah penanaman modal akhirat Semoga kita semua ya Tidak hanya menjadi manusia-manusia Yang sukses dalam berkarir Tapi ini juga bisa menjadi bekal kita Menuju akhirat nanti ya Mbak bisa bermanfaat Bagi sesama juga seperti itu Terima kasih atau semuanya Mbak Maria Kita akan bertemu kembali dalam podcast selanjutnya Salam sehat selalu Dan sampai jumpa Smart FM Smart career Make your future better Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati